Kisru CSR dan dugaan pelanggaran atas hak ketenaga kerjaan PT Aman meralui usaha negara berkepanjangan. Selain memicu gelombang protes dan demonstrasi sebagaimana terjadi di gedung Komnas HAM RI, berbagai upaya advokasi juga dilakukan aliansi masyarakat anti-mafia tambang. Terbaru, mereka menggelar webinar nasional pada selasa 3 Januari 2023. Darah sumber yang hadir, salah satunya dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Hayan Ulhak. Ia mendorong solusi konkret untuk selesaikan polemik antara warga lingkar tambang yang diaduk vokasi amanat dengan PT Aman Mineral. Artinya potensi wilayah kita itu terbentang dari Asia sampai Eropa. Bayangkan dahsyatnya kekuatan properti ya, net treasury, national treasury Indonesia. Tujuannya apa ini? Untuk fundamental rights, untuk pemenuhan dan pemulihaan harkat dan mertabat seluruh bangsa Indonesia. Sehingga tidak boleh pengelolaannya itu dikelola oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok atau korporasi. Oleh karena itu, harus transparan. Itu sebabnya kita duduk di sini bersama-sama untuk menuntut transparansi tadi. Ada setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pengelolaan sumber daya alam strategis itu, harusnya itu dikomunikasikan kepada publik. Ini loh laporannya. Saya membayar pajak, misalnya kita membayar pajak. Itu harusnya dijelaskan. Ini loh peruntukan pajak dari seluruh masyarakat itu. Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Semuanya jelas. Kita juga begitu. Ketika melihat di mana ini sebetulnya, bagaimana penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya itu. Apa peruntukannya? Apakah saudara-saudara yang ada di ruangan ini tahu setiap rincian dari penggunaan dana-dana CSR yang merupakan kewajiban perusahaan terhadap saudara-saudara ini. Terhadap seluruh rakyat Indonesia. Pernah mendapatkan informasi? Ada? Artinya di sini kita meminta. Bahkan kemarin di dalam RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan DPR, Direktur Aman itu tidak memberikan rincian dan informasi tentang penggunaan dana CSR dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Ini yang harus dikomunikasikan berdasarkan data-data. Dan kita juga tidak melakukan tuduhan apapun, tetapi harus dikomunikasikan. Ini loh, yang tahun 2017 sampai 2022 sebesar 14,9 juta dolar itu pergunaannya untuk A, B, C, D. Kita juga senang kalau bisa bermanfaat untuk semua. Tetapi yang kita tidak inginkan, kalau dia itu tidak ada report-nya, informasi. Apa rencana penggunaan dana CSR untuk tahun 2023? Itu harusnya clear. Jadi, silakan nanti dikomunikasikan di dalam forum ini, apa yang seharusnya dilakukan. Kalau saya mengatakan, minta kepada Paman, minta kepada pemerintah provinsi, kepada ESDM untuk menyampaikan secara transparan terhadap apa yang telah dilakukan oleh perusahaan kepada bangsa ini di dalam pengelolaan sumber daya alam strategis tadi. Akademisi UNY, Dr. Zulkarnain memaparkan data-data terkait kontribusi PT Aman Miral dan ketidakjelasan saluran dana CSR yang disampaikan ke masyarakat KSB. Untuk yang PPM dari 2017, 2019 saya punya datanya 20, kemudian 2021. Dari sini sebenarnya terlihat, jadi sebenarnya penyimpangannya di mana, kemudian siapa yang melaksanakan, kemudian program-program apa saja yang belum dilaksanakan. Jadi ini ada rencana, ini ada realisasi, data-data ini cukup terang-benerang ya kalau kita baca programnya di mana, realisasi anggarannya di mana, kemudian total implementasi yang bisa diserap itu di mana. Jadi sudah sangat jelas, ini nanti bisa dikelola kembali oleh teman-teman amanat. Jadi delapan standar seperti diamanatkan oleh dalam undang-undang, ini semua sudah terencana dengan baik sebenarnya. Jadi hampir semua program yang saya lihat 2019, baik itu pendidikan ya, kemudian real pekerjaan, kemudian kemendirian ekonomi, sosial budaya, kemudian pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian, kemudian sosial budaya, dan lain sebagainya. Beberapa program memang belum terimplementasi secara sempurna. Jadi rencana dan realisasinya ini masih jauh dari harapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program-program ini sebenarnya siapa yang melaksanakan? Apakah teman-teman tahu, apakah ini ditendarkan, diberikan kepada pihak ketiga, apa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, apa dilakukan oleh pemerintah kabupaten, ini kita tidak tahu. Jadi ini program real yang ada, atau memang program siluman, atau memang publikasi dari teman-teman PT Aman Mineral ini yang kurang. Jadi ini sebenarnya cukup banyak program-program yang direncanakan di Kabupaten Sumbawa, kemudian beberapa kabupaten di NTP, dan realisasinya memang dari 2019 beberapa belum terrealisasi. Jadi ini sudah direncanakan, angka-angkanya cukup besar, tapi beberapa tidak terrealisasi. Saya lihat juga di tahun 2022. 2020 ini sama. Jadi programnya ada di beberapa kecamatan, di beberapa desa, bagus-bagus programnya, tapi ini apakah programnya terrealisasi? Apakah programnya benar-benar ada? Kalau memang ada, siapa yang melaksanakan? Pola kegiatannya seperti apa? Jadi ini sekian program, cukup banyak sebenarnya. Tapi kok masih mengeluh? Dan beberapa kajian dilakukan oleh teman-teman NGO di Kabupaten Sumbawa Barat, program ini beberapa memang masih belum dikenal oleh masyarakat. Jadi bahasa hukumnya begitu katanya untuk menghindari persoalan hukum. Kita melangkah ke tahun 2021. Sama saja tahun 2001. Jadi perencanaannya luar biasa, rincian kegiatannya. Ada biaya siswa, sampai biaya siswa saja ini nggak bisa direalisasikan. Ada apa ini? Masa biaya siswa cuma nyalurkan uang nggak bisa direalisasikan? Jadi ini hanya 13.963 realisasinya. Sementara rencananya 4.47 di tahun 2021. Dan ini sudah lewat. Ada apa kok begitu susahnya merealisasikan, mencairkan dana untuk masyarakat? Dan ini untuk NTB secara keseluruhan. Kemudian kita lihat di pelatihan keterampilan, kemudian bantuan sarana penunjang pendidikan di lingkar tambang. Ini juga nggak bisa direalisasikan. Dari 471 yang terrealisasi hanya 1395. Jadi kok begitu susahnya? Ini lingkar tambang loh. Daerah yang merasakan dampaknya, jadi keberadaan tambang harusnya dirasakan terutama oleh masyarakat Sumbawa Barat, khususnya masyarakat yang ada di lingkar tambang. Ini justru realisasinya seperti ini. Jadi bisa dibayangkan angka-angka ini. Sepertinya ada masalah. Masalahnya di mana ini yang perlu kita kaji lebih mendalam. Teman-teman amanat coba mengkaji dengan data-data ini, sehingga nanti ketika melakukan diskusi publik, baik itu dengan teman-teman yang ada di NGO, teman-teman pemerintah, kemudian teman-teman fakultas hukum, data-data ini bisa digunakan sebagai data pembanding, sambil menunggu data-data yang akan dikembangkan oleh teman-teman PT Aman Mineral. Kemudian kita lihat, di tahun 2022 apalagi? Ini yang sekarang sedang bergerak kencang, bagaimana supaya program-program ini bisa terrealisasi sebelum RDP. Jadi ini di masyarakat Bung Adian, hari ini PT Aman Mineral sedang bergerak cepat. Seolah-olah dalam satu bulan ini semua program yang sebelumnya tidak bisa direalisasikan mulai dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 ini harus diselesaikan sebelum RDP. sehingga tidak bisa ditekan oleh Mas Adian dan kawan-kawan dan argumentasinya cukup argumentatif. Seolah-olah RDP pertama semuanya sudah selesai. Jadi berdasarkan data-data ini sebenarnya cukup berat. Bisakah dalam satu-dua bulan PT Aman Mineral ini bisa merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Jadi ini data-data kita tidak berbicara hanya berdasarkan omongan, tapi beberapa data kita pegang. Termasuk blueprint yang hari ini, sebenarnya kita butuh, sebenarnya arah dana CSR ini mau dibawa kemana, ini juga belum jelas. Kita belum memperoleh gambaran yang akan diperoleh itu seperti apa. Anggota DPR RI Komisi 7 Adian Nabi Tupulu mengkritisi polemik yang berkepanjangan itu dipicu sikap PT AMNT yang belum mau transparan. Jika kisruh terus terjadi, maka bukan tidak mungkin instabilias investasi tambang terjadi secara nasional. Dari seluruh yang disampaikan tentang hak pekerja, tentang CSR, tentang yang lain-lain, saya belum dapat satupun alasan untuk mempertahankan agar Aman Mineral tetap buta. yang justru saya pikirkan adalah seluruh pelanggaran ini kebijakan siapa? Apakah ini hanya di level manajerial saja? Atau memang keinginan direksi? Keinginan itu artinya bisa dia inginkan, atau bisa juga dia tahu dan dia biarkan, atau jangan-jangan pemilik modalnya juga menikmati situasi ini. Nah ini harus kita identifikasi, sehingga kita tahu betul bahwa rangkaian kesalahan baik CSR yang tidak dikeluarkan, kecelakaan kerja yang terjadi berkali-kali, kemudian lingkungan, lalu union-busting, dan segala macam itu menjadi keinginan siapa? Sepengetahuan siapa? Dibiarkan oleh siapa? Itu menjadi penting buat saya. Kenapa? Agar identifikasi kita terhadap masalah, bisa lebih dalam lagi. Kalau misalnya ini memang cuma keinginan manajerial saja, manajer ke bawah ya, manajer SDM, kemudian manajer-manajer lainnya, kenapa sampai saat ini tidak ada manajer yang diberhentikan? Kalau kemudian misalnya ini menjadi keinginan dalam tanda kutip keinginan direksi, kenapa sampai saat ini tidak ada direksi yang diberhentikan? Kalau kemudian tidak ada manajer yang diberhentikan atas rangkaian kesalahan ini, tidak ada direksi yang dihentikan atas rangkaian kesalahan ini, jangan-jangan memang pemilik modalnya juga dalam tanda kutip menginginkan ini semua. atau paling tidak membiarkannya atau paling tidak menikmatinya, menikmati CSR yang tidak dikeluarkan, menikmati keuntungan yang mungkin didapatkan dari pengelolaan lingkungan hidup yang tidak maksimal dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini menurut saya tidak perlu ragu-ragu. Kalau memang manajernya yang tidak benar, teman-teman amanat harus bilang pecat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kemudian misalnya direksinya tidak benar, ya sebut saja. Pecat direksi 1, 2, 3, 4, karena mereka bertanggung jawab terhadap ini, bertanggung jawab terhadap ini, dan sebagainya. Tapi kalau kemudian misalnya rangkaian yang kita anggap kesalahan ini merupakan keinginan atau dibiarkan oleh pemilik modal, ya kita fokus pada pemilik modalnya. Jangan sampai kemudian kita berputar-putar. Pemilik modal bilang, wah direksi yang bertanggung jawab, direksi bilang, manajer bertanggung jawab, manajer bilang, ya kami cuma menjalankan perintah, direksi bilang, sudah kita laporkan. Putar saya di situ bertahun-tahun sampai kita lelah sendiri. Karena menurut saya, soal-soal yang lain tidak perlu kita perdebatkan, sudah benar semua disampaikan sejak awal. Yang ingin saya ketahui sebenarnya adalah rangkaian ini tanggung jawab siapa. Rangkaian ini ketika dia terjadi berulang-ulang, sekian lama dari 2017 CSR-nya tidak disalurkan secara utuh misalnya, itu keinginan siapa? Nah kita harus identifikasi itu. Biar kita tidak kemudian menyalankan pukulan yang salah. Kalau menurut saya dari sekian lama proses ini, menurut saya pemilik modalnya yang harus kita pertanyakan. Apakah benar ini memang keinginan mereka dalam tanda kutip atau mereka diuntungkan atau bagaimana? Kenapa? Mereka membiarkan kok. Selama empat bulan terjadi pembiaran yang terus-menerus terhadap seluruh yang dituntut teman-teman, masyarakat yang menurut saya sudah benar. Sudah tercover, terlindungi oleh regulasi, terlindungi oleh konstitusi, dan terlindungi oleh ideologi kita. Sebagaimana disampaikan di awal tadi. Nah kalau terjadi pembiaran sekian lama tanpa ada tindakan pemecatan tingkat manajer, pemecatan di tingkat direksi, jangan-jangan memang mereka menikmati situasi ini. Menikmati misalnya 14 juta dolar yang tidak disalurkan. Yang mungkin kalau disimpan di bank menghasilkan sekian miliar rupiah per bulan dan itu menguntungkan buat mereka. Misalnya atau misalnya kenapa perusahaan yang pekerjanya meninggal, yang subkon ke mana, keaman, tidak diberikan sanksi. jangan-jangan ada sesuatu dibalik itu. Siapa yang bermain? Nah kita fokus di situ. Kalau kemudian orang bilang aman tutup nanti terjadi pengangguran, enggak juga. Karena banyak sekali yang tertarik dengan sumber kekayaan alam emas di sana. Ya kalau kemudian aman ditutup lalu kemudian pemerintah bertindak cepat, itu menjadi wilayah usaha pencadangan negara, kemudian dilelang-ulang mungkin satu minggu, dua minggu atau satu bulan, dua bulan sudah ada perusahaan baru lahir menggantikan aman di situ. Artinya enggak rumit-rumit amat bahwa kemudian biasanya memang perusahaan akan bilang kalau kamu ditutup terjadi pengangguran dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin terjadi kalau di perusahaan-perusahaan yang sifatnya manufaktur. Bukan emas, bukan tembaga, bukan pera. Tapi di perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang emas, tembaga, dan perak, aman pergi, jutaan aman, tanda kutip lainnya, antri, untuk segera menggantikan posisi itu. Saya berpikir bahwa dari akibat, dari aksi-aksi rangkaian publikasi, opini yang dibentuk, ini akan sangat berpengaruh pada aman mineral di kemudian hari. Menurut saya, salah kalau mereka tidak segera menyelesaikan ini. Salah kalau mereka tidak segera mengajak teman-teman, masyarakat, pemerintah daerah untuk duduk bersama. Salah kalau kemudian mereka mengambil sikap yang tidak menjawab tapi membagikan-bagikan sesuatu yang tidak menyelesaikan persoalan. Menurut saya, itu taktik yang salah. Taktik mengeluarkan uang tapi tidak akan menyelesaikan masalah. Uangnya habis, masalahnya tidak selesai. kalau itu berlanjut nanti, misalnya sampai bulan Januari, Februari, dan seterusnya, ini bisa-bisa menurut saya menjadi gelombang yang besar. Gelombang yang besar yang akan berdampak pada tambang-tambang lain. Jadi menurut saya, pengusaha-pengusaha tambang lain juga sudah negur nih ke pengambil keputusan di aman misalnya. Woy, itu di-stop dong aksinya. Kenapa bisa nular ke kita nih? Artinya itu sudah menjadi kekhawatiran kolektif pada perusahaan tambang. Apa yang terjadi di Sumbawa bisa menular ke tambang-tambang lain di berbagai tempat yang lain. Sumbawa bisa menjadi trigger bangkitnya perlawanan rakyat untuk menuntut hak-hak dasarnya. Kalau misalnya, kalau misalnya kita andaikan ada 4 ribu saja perusahaan tambang dengan segala macam sektornya ya. Mineral, batubara, boksit, nikel, emas, dan sebagainya. Dan rata-rata kemudian punya dana CSR 10 miliar saja, berapa puluh triliun itu yang dimiliki oleh negara atau kesempatan yang bisa didapatkan rakyat dari uang sebesar itu. Kalau saya hitung misalnya dari 230 miliar saja yang harusnya dibayarkan oleh Aman Mineral dengan asumsi menjadikan satu orang sarjana butuh 300 juta selama 3-4 tahun kuliah, maka dalam 3-4 tahun ke depan itu ada seribu seribu generasi muda yang menjadi sarjana dari uang CSR itu. Itu perjuangan-perjuangan yang menurut saya tidak boleh lelah-lelahnya kita lakukan. Kadang kalah kita kalah, kadang kalah kita menang, terus saya berjuang. Tidak masalah itu, tidak usah peduli sama omongan orang, ini dibayar, ini ditunggangi, segala macam, tidak perlu. Apapun yang kita lakukan atau apapun yang tidak kita lakukan, tetap akan ada pihak yang diuntungkan. Kalian melakukan sesuatu, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, kalian berdiam diri juga akan ada yang diuntungkan dan akan ada yang dirugikan. Tapi kita tidak masuk pada perdebatan siapa untung, siapa rugi, selama memang motif dan tujuan kita untuk kebahagiaan rakyat semuanya. Terima kasih. Merdeka. Terakhir, Ketua Amanat KSB, Eri Satriawan, yang jadi pembicara, turut mengeluarkan unek-uneknya terkait gerakan yang ia lakukan. Salah satu disinggungnya adalah soal blueprint yang jadi acuan pengelontoran CSR belum disusun Pemprov NTB. Nah yang paling menohok menurut kami banyak orang yang datang ke kami bertanya amanat itu maunya siapa? Ya gampang. Semestinya seperti yang dikatakan Bang Adian tadi, tidak mesti melakukan cara-cara yang mereka lakukan hari ini dengan misalnya mempertunjukkan kepada kami masyarakat Semua Barat bagi-bagi ember. Begitu kan? Menunjukkan kepada kami masyarakat Semua Barat bagi-bagi anak kambing. bagi-bagi bibit ikan nila 15 ribu. Yang kami bicarakan hari ini adalah 400 miliar. Kalian pertontonkan ember dan kambing di depan kami. Ini juga mohon maaf ini juga menjadi cukup penghinaan buat kami masyarakat Semua Barat. Karenanya kami berharap segera kita duduk bersama kemudian untuk apa? Untuk menyelesaikan blueprint ini supaya jelas. Karena sekali lagi pas kata Bang inting sekali bahwa apa yang kalian ambil seperti yang dikatakan oleh Dr. Zulkanaen dari kurun waktu 2017 sampai 2022 itu ada 58 triliun hasil pesan proposional mereka. Baik itu konsentrat, tembaga, perak, dan emas. Kemudian bicara royalti hanya 2,4 triliun. Nah pertanyaannya kemudian kemana sisanya? Ya tentu ada belanja di sana ada belanja tahunan. Karenanya saya mengatakan apa susahnya sih sekarang memberikan belanja tahunan yang nilainya barang dan jasa itu 7, kurang lebih 7 triliun setiap tahun berikan 10% kepada pengusaha lokal yang nilainya hanya 700 miliar. Kalau kemudian itu bisa terjadi betapa hidupnya ekonomi di Sumbu Barat. Maka sudah kita tidak bicara program stunting hari ini yang katanya 15 miliar. Kalian pekerjakan saja, kalian berdayakan pengusaha lokal. Kami yakin masyarakat Sumbu Barat juga mampu belajar. Kalau misalnya hari ini kalian menganggap SDM kami tidak maksimal, belum mempuni, kalian siapkan caranya. Misalnya pendampingan satu tahun, di tahun kedua nanti kami bisa mandiri, termasuk juga terhadap UMKM kami. Nah, selalu menjadi pertanyaan adalah kalau kalian SDM-nya tidak siap, modal kalian itu tidak maksimal, ya kalian yang pikirkan bagaimana caranya. Karena bicara 8 indikator PPM itu salah satunya adalah penghasilan. Mungkin kalian bisa konsepkan misalnya ada kooperasi dan lain sebagainya, karena kita berkontrak dengan kalian, mungkin nanti bisa sistem potong langsung, modalnya bisa dari sana. Itu saya pikir hal-hal teknis. Kalian juga ngambil akuisisi tambang kami dari modal bank yang kemudian menjadi jaminan adalah isi perut bumi kami. Kenapa kami kemudian pengusaha lokal UMKM tidak bisa melakukan hal yang sama? Misalnya menyiapkan modal di kooperasi yang kalian tunjuk. Jadi demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab kritik yang dialamatkan pada manajemen, Kartika Oktaviana selaku Vice President Corporate Communication PT Aman Meral menegaskan dalam pengelolaan manajemen perusahaan sudah profesional sesuai ketentuan pemerintah daerah hingga pusat. Dalam menggelontorkan dana PPM sudah dilakukan sejak tahun 2017 mengikuti peraturan Menteri SDM nomor 41 tahun 2016. Program yang sudah dilakukan juga telah melalui konsultasi publik dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTB, pemerintah kebupaten Sumbau Barat, pemerintah desa wilayah lingkar tambang, beserta tokoh-tokoh masyarakat lingkar tambang beserta LSM sekitar. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.